Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelum saya mulai, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu dari Pak Eko? Mas David aja langsung. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung mulai ya untuk technical meeting hari ini. Saya Wali, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk membahas apa yang akan kita kerjakan untuk pelaksanaan LKS Provinsi Jawa Timur yang besok akan kita laksanakan sekitar tanggal 23 sampai tanggal 25. Jadi apapun yang kita bahas di sini, nanti kita lihat seperti apa software-nya, kemudian ada apa saja modulnya, terus bagaimana kisih-kisihnya. Nanti kita akan bahas semuanya di sini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan supaya nanti tidak ada kebingungan setelah adanya TMB. Oke, langsung saja saya share screen untuk technical meeting kali ini. Oke, apakah sudah muncul? Oke, kalau misalnya sudah muncul. Oke ya, kalau sudah tampil. Jadi di sini saya langsung akan menampilkan daftar modul yang akan kita kerjakan pada LKS kali ini. Jadi untuk kali ini kita akan coba untuk mengadaptasi tiga modul dari LKS Nasional. Jadi kita akan ada modul speedtest, kemudian modul client, lalu ada modul REST API, dan yang terakhir ada modul frontend. Jadi kalau misalnya untuk di LKS Nasional, modul REST API dan modul frontend ini dijadikan satu, jadi modul server. Tapi kita akan coba untuk rubah menjadi dua modul, supaya kita bisa lebih dalam untuk masing-masing modul tersebut. Nah, jadi untuk modul pertama, jadi berbeda dengan tahun kemarin. Berbeda dengan tahun kemarin. Kalau misalnya tahun kemarin kita ada web layout kan, nah tahun ini kita akan ada modul speedtest. Nah, jadi modul speedtest ini adalah modul yang ada di LKS Nasional dan juga ada di WorkSkill yang akan menjadi acuan kita. Di mana pada modul speedtest ini, para peserta diminta untuk mengerjakan tags untuk membuat widget, plugin, atau animasi dalam membuat website. Jadi di sini kalian akan diberikan tags-tags kecil di mana masing-masing tags tersebut punya dasar dari website yang akan kalian buat. Jadi nanti kita bisa langsung saja lihat di bagian kisih-kisihnya untuk lebih jelasnya. Lalu ada modul client site. Nah, di mana modul client site ini kalian diminta untuk membuat sebuah game dengan menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Jadi selain itu, seperti plugin tambahan itu tidak diperbolehkan. Lalu ada modul REST API. Nah, REST API ini kalian diminta untuk membuat sebuah RESTful API di mana pada API tersebut kalian bisa melakukan beberapa metode sesuai dengan permintaan yang ada diberikan soal. Jadi kalian kerjakan saja apa saja data yang harus di-serve, kemudian apa saja input yang diminta. Kemudian ada modul frontend, di mana modul frontend ini kalian diminta untuk membuat tampilan dari API yang sudah dibuat. Jadi API tersebut yang sebelumnya kalian buat di modul REST API, kalian diminta untuk membuat tampilannya. Nah, di situ kalian akan disediakan beberapa frontend framework seperti Vue, Angular, dan React.js. Kalian tinggal pilih salah satu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul speedtest ini. Jadi ini modul yang baru yang akan kita implementasi pada tahun ini. Jadi di sini kalian diminta untuk mengerjakan beberapa tags. Contohnya di sini ada tags untuk membuat preloader, kemudian timer, lalu ada kalender, dan juga ada animasi canvas. Nah, itu adalah contoh dari beberapa modul speedtest ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan langsung tampilkan untuk kisih-kisihnya. Jadi untuk sekarang kita akan bahas apa saja yang akan diminta pada modul speedtest ini. Jadi pada modul speedtest ini diminta yang pasti adalah jpg, html, css, javascript, maupun php sesuai dengan permintaan soal. Dan di sini tidak diperbolehkan menggunakan framework apapun dan juga resource apapun yang tidak disediakan. Jadi masing-masing tags di sini ada resource-nya masing-masing. Kemudian akan ada modul client-side. Nah ini kalau misalnya yang tahun kemarin sudah pernah mengikuti pasti tidak asing dengan modul client ini. Jadi pada modul client ini kalian diminta untuk membuat sebuah game. Nah sebuah game ini hanya menggunakan html, css, dan javascript. Javascriptnya tidak diperbolehkan menggunakan framework apapun. Jadi kalian membuat pure vanilla.js. Kemudian gambar yang disediakan yaitu gambar-gambar yang akan digunakan untuk pembuatan gamenya. Jadi kalau misalnya gamenya ada suruh buat apa ya pasti akan ada gambar yang diminta atau diberikan. Jadi kalian tidak perlu menggunakan gambar lain. Itu yang dibutuhkan semuanya akan disediakan. Lalu outputnya adalah yang pasti pertama adalah desain dari gamenya. Itu dalam bentuk jpg atau png saja. Jadi desain dari game ini terserah kalian mau buat desain sketch terlebih dahulu. Bisa menggunakan photoshop atau yang lainnya. Atau langsung kalian buat gamenya. Setelah game selesai kalian screenshot. Itu diperbolehkan. Silahkan. Yang penting kita minta dalam bentuk png atau jpg. Dalam bentuk gambar saja. Jadi tidak ada dalam bentuk desain psd atau ai. Itu tidak diperlukan. Lalu yang pastinya adalah game. Itu html, css, dan javascriptnya ini. Jadi nanti semua yang kalian kerjakan. Yaitu dalam satu folder. Misalnya modul klien. Kalian masukkan html, css, dan javascript yang sudah kalian gunakan. Nah ini adalah contoh gambar dari game tahun lalu yang kita kerjakan. Jadi nanti untuk gamenya. Ini adalah salah satu surprise modul. Jadi hari H kita akan berikan untuk tema gamenya apa. Jadi seperti itu. Kemudian ada modul REST API. Nah REST API ini adalah salah satu modul yang kita adaptasi dari modul LKS Nasional dan WorkSkill. Itu ada modul yang dinamakan dengan modul server. Tapi ini kita akan coba ubah jadi dua. Jadi REST API dan modul frontend. Supaya kita bisa lebih dalam dalam masing-masing modul tersebut. Nah di mana pada modul REST API ini kalian akan disediakan database SQL. Jadi SQL-nya sudah ada. Kalian tinggal gunakan. Kemudian kita sudah berikan postman collection dan environment-nya. Jadi di mana postman collection-nya ini berisi URL yang bisa kalian akses. Dan kemudian input-nya apa, output-nya apa. Nah itu sudah ada di soal. Dan environment. Itu adalah contoh datanya yang bisa kalian ubah. Supaya kalian tidak perlu bulat-balik mengisi manual collection-nya. Lalu kita bisa gunakan Laravel 8. Nah di sini sebenarnya kita akan gunakan Laravel versi terbaru. Nanti kita akan sepakati bisa menggunakan Laravel 9 atau Laravel di atasnya. Jadi nanti kita akan sepakati saja untuk modul REST API ini. Kita akan gunakan Laravel versi berapa. Kemudian output-nya yang pasti adalah project kalian. Kemudian export database-nya dalam bentuk SQL. Lalu ada database diagram. Jadi kalian screenshot saja dari desainer phpMyAdmin. Kemudian kalian buka desainer, kalian bisa screenshot saja untuk database diagram-nya. Dalam bentuk JPG. Cuman kalau misalnya kalian mau buat lebih rapi lagi, ya kalian silakan mau bikin seperti apapun. Yang penting database diagram-nya. Kemudian modul terakhir adalah modul front-end. Nah modul front-end ini adalah modul lanjutan dari modul REST API tadi yang sudah kita buat. Jadi di modul REST API kita menampilkan beberapa data yang diminta sesuai soal. Contohnya misalnya data menampilkan data, kalau di sini contohnya aplikasi vaksin. Misalnya untuk menampilkan data peserta vaksin. Nah itu berarti dari data peserta vaksin tadi, kalian buat halaman depannya. Nah ini juga ada di soal. Jadi intinya kalian kerjakan saja apa yang diminta soal. Lalu pada modul ini, kalian diminta untuk membuat tampilan dan di sini kalian menggunakan front-end framework. Jadi seperti angular, foo, atau react. Kalian diminta memilih salah satu dari tiga framework ini. Jadi jangan pakai semua, salah satu saja cukup. Dan yang pasti diminta adalah front-end web apps yang sudah kalian buat. Lalu untuk dari empat modul tersebut, kita akan coba tampilkan presentase poin penilaian. Nah presentase poin penilaian adalah seperti berikut. Jadi untuk modul speedtest, kita memiliki bobot 20% dari total poin dengan total waktu 2 jam. Kemudian client-side 30 poin dengan waktu 3 jam. Kemudian rest API dengan bobot 20% dengan waktu 2 jam. Dan modul front-end dengan bobot 30% dengan waktu 3 jam. Nah untuk poin-poin ini, kita ada dua jenis poin penilaian. Jadi kita sudah mengadaptasi poin penilaian dari WorkSkill dan dari LKS Nasional. Di mana poin-poin tersebut ada yang pertama penilaian adalah measurement. Nah measurement ini adalah poin yang sudah pasti. Nah ini adalah poin penilaian yang sudah pasti. Di mana kalau kalian mengerjakan, dia dapat poin. Kalau tidak mengerjakan, kalian dapat 0. Itu sudah fix. Contoh, misalnya kalian diminta untuk membuat timer. Misalnya di modul speedtest, kalian diminta untuk membuat timer. Ketika kalian klik start, timer jalan, itu dapat poin 1. Misalnya, ketika dia tidak jalan, otomatis dia akan dapat poin 0. Jadi kalau jalan 1, tidak jalan, 0. Nah itu adalah contoh poin measurement atau sudah pasti. Oke. Kemudian, ada poin yang dinamakan judgment. Nah di mana poin judgment ini adalah poin yang sudah ada range point-nya. Jadi nilainya tidak pasti. Jadi nilainya bisa 0 per 3, 1 per 3, 2 per 3, atau 3 per 3 dari total point. Contoh, misalnya di sini kita ada modul client side. Nah di mana di modul ini diminta untuk virusnya bisa turun ke bawah misalnya. Nah ketika itu bisa turun ke bawah, nah itu ada pilihan jawabannya. Misalnya kalau misalnya dia ke bawah dan maksimal, itu dapat poin 3. Kalau misalnya dia kurang maksimal, dapat poin 2. Kalau misalnya tidak bisa sama sekali, dapat poin 0. Misalnya seperti itu. Itu sudah ada range point-nya. Jadi poin penilaian tersebut sudah dipastikan sesuai dengan yang ada di soal. Dan yang ini yang harus denotes, yang pasti harus denotes adalah soal akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi yang sudah diberikan. Nah ini kata-kata adalah minimal, berarti bisa lebih dari 30%. Berarti bisa 40%, 50%, 60%, bahkan bisa 100% berubah. Tapi untuk jenisnya tetap sama. Ada 4 modul, yaitu modul speed test, client, kemudian resepi AI, modul dan modul front end. Oke selanjutnya setelah persentase penilaian, kita akan bahas tentang schedule pelaksanaan. Nah untuk schedule pelaksanaan kali ini, jadi di sini, ini notes ya, ada jadwal pelaksanaan bisa berubah sesuai dengan keadaan ya. Jadi nanti kita lihat kondisinya apakah bisa sesuai dengan alokasi waktu yang akan kita berikan kali ini. Jadi untuk persiapan, kita mulai dari sekitar jam 7, jam 7 pagi kita mulai persiapan. Kemudian, kira-kira apa yang harus dipersiapkan, terus bagaimana, apa yang harus dikerjakan, terus pokoknya semua yang berhubungan dengan teknis kita persiapkan di jam 7 pagi ini. Jadi kalau misalnya bisa datang lebih pagi ya lebih baik, karena kita bisa mulai lebih cepat. Kemudian, untuk pelaksanaan modul speedtest, kita akan mulai dari setelah selesai persiapan. Kalau misalnya persiapan selesai 30 menit, berarti jam setengah 8 kita sudah bisa mulai. Dan waktunya 2 jam untuk modul yang speedtest. Lalu kita lanjutkan dengan pengerjaan modul client selama 3 jam. Lalu sekitar jam 12 kita ada isoma. Jadi setengah 12.30 kita ada isoma. Sekitar 1 jam. Setelah itu kita akan coba penilaian hari pertama. Jadi kita akan langsung nilai langsung di komputer peserta masing-masing. Jadi ketika proses penilaian, peserta diharapkan jangan meninggalkan ruangan penilaian. Jadi tetap di sekitar di depan untuk ruangan penilaian. Jadi ketika dipanggil, nanti pesertanya akan bisa langsung masuk untuk penilaian. Lalu di hari kedua, sama seperti hari pertama, persiapan sekitar 30 menit. Kalau misalnya dibutuhkan lebih, ya kita akan lebih untuk persiapan. Tapi kalau misalnya diperlukan, tidak diperlukan, ya sudah. Berarti kita cukup persiapannya 30 menit saja. Kemudian akan dilanjutkan modul REST API sekitar 2 jam. Dan langsung dilanjutkan dengan modul frontend. Jadi karena modul API dan frontend ini terhubung, jadi kalian silakan atur waktunya sendiri. Intinya ketika penilaian, itu ada semua yang diminta. Jadi sama seperti dari pertama, sekitar jam 1.30 kita akan coba untuk penilaiannya. Baik, kemudian saya akan membahas tentang spesifikasi software. Nah, jadi di sini software-nya kita akan gunakan SAM yang versi 8.1.6 atau yang terbaru. Kemudian kita akan gunakan Adobe CC, yaitu Dreamweaver, Illustrator, dan Photoshop. Ini bisa kalian gunakan. Kemudian ada Sublime, lalu ada Notepad++, kemudian ada VS Code, ada Bracket, ada Office, dan ada Adobe Acrobat. Kemudian ada PHP Storm, ada SQL Workbench, FileZilla, Composer, Node.js, dan Postman. Nah, ini kalian tinggal pilih mana yang kalian gunakan. Kalau misalnya ada software tambahan yang ingin diajukan, nanti silakan kita bahas. Kalau misalnya kira-kira bisa ditambahkan, ya kita akan tambahkan. Jadi kalau misalnya ada satu yang minta software tambahan, ya berarti untuk semua. Lalu ada spesifikasi hardware. Nah, untuk spesifikasi hardware, di sini kita gunakan, jadi di sini adalah spesifikasi minimum yang kita sarankan. Jadi kalau misalnya bisa lebih, ya malah lebih baik. Jadi di sini ada prosesor minimal i3 lah, atau yang lebih tinggi. Kemudian ada RAM minimal 4GB, kalau bisa lebih tinggi. Kemudian ada SSD, kalau bisa SSD jangan yang HDD. Kemudian adalah operating systemnya Windows. Lalu ada monitor, 20 atau sampai 24 inch. Ya kalau misalnya nggak ada, di bawahnya nggak masalah. Kemudian ada mouse, mousepad, keyboard, ya biasa yang digunakan. Kemudian ada meja komputer dan kursi, ya meja dan kursi untuk digunakan. Kemudian untuk mouse dan keyboard, kalian tidak boleh menggunakan memory. Jadi hanya menggunakan mouse atau keyboard yang biasa. Karena kalau misalnya ada memorinya, ya bisa nyimpen coding dan lain-lain. Mungkin kira-kira itu untuk pembahasan tentang modul dan hardware yang akan digunakan. Mungkin apabila ada pertanyaan, boleh diajukan sebelum kita akan membahas tentang kisih-kisihnya. Boleh? Mungkin ada yang mau pertanyakan. Di monggo Bapak Ibu pendamping, kalau mau menanyakan silakan raise hand ya. Mungkin ada yang tanya, kan? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menanyakan silakan raise hand. Ini belum ada Pak David. Belum ada ya. Berarti sudah tidak sabar untuk membahas kisih-kisih ya. Oh iya, Pak David ini ada dari SMK Negeri Agung. Halo, waalaikumsalam. 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 Minta maaf, ada hadis, mau tanya. Di sini konsultifikasinya itu, dan apakah itu memang komputer atau kita boleh pakai laptop? Oke, boleh langsung dijawab, Pak. Oke, kalau misalnya untuk spesifikasi komputer. Jadi, kalau misalnya untuk spesifikasi komputer, jadi itu kan tadi kan yang kita sarankan. Kalau misalnya menggunakan komputer. Kalau misalnya menggunakan laptop ya, tidak masalah. Oke, terima kasih. Karena tidak mungkin juga, karena kalau kita dari jauh-jauh, bahwa pisi itu kan terlalu riset. Oke, mungkin selanjutnya saya akan jawab yang dari chat terlebih dahulu. Jadi, untuk yang pertama, itu ada yang tanya tentang plugin apa saja yang bisa digunakan di VS Code. Jadi, untuk plugin, apabila kalian ingin mengajukan plugin, silakan kalian list plugin apa saja yang ingin kalian ajukan ke Panitia. Jadi, nanti kita akan pilih kira-kira mana plugin yang bisa digunakan. Jadi, kalau misalnya kita oke untuk pluginnya, yaitu bisa digunakan untuk semuanya. Kemudian, untuk pelaksanaan lomba 3 hari atau 2 hari. Nah, ini kembali lagi ke schedule. Kan tadi schedule-nya bisa berubah sesuai dengan keadaan. Jadi, untuk rencana kita, untuk perlombaannya adalah 2 hari. Dikarenakan jumlah peserta yang lumayan banyak. Dan kita juga ada penilaian satu per satu di komputer masing-masing. Jadi, untuk jadwalnya, kita jadikan 2 hari. Lalu, untuk apakah semua peralatan disediakan, peralatan komputer dan software disediakan Panitia? Nah, mungkin ini yang bisa menjawab Panitia. Monggo Pak Badi, silakan untuk dijawab untuk pertanyaan ini. Oh ya. Terima kasih Pak David. Bapak-Ibu, memang untuk peralatan, Panitia memang menyediakan penjab lokasi di SMK PGRI Liman Jember. Sudah disiapkan. Cuma informasi dari penanggung jawab lokasi kemarin memang PC-nya itu memang kondisinya sudah agak tua. Sehingga komputer tetap akan disediakan oleh Panitia, namun demikian kalau misalnya peserta mau membawa komputer atau laptop sendiri, itu dipersilakan tentunya dengan spesifikasi dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh tim juri dan juga oleh banyak. Seperti itu Pak David. Oke, nah jadi seperti itu ya untuk jawabannya apakah peralatan bawa sendiri atau disediakan Panitia? Jadi sudah disediakan, tapi kalau misalnya mau bawa sendiri, boleh apa ya? Boleh. Masimal, kuter harus sudah diserahkan ke Panitia untuk dicek segala sesuatunya. Oke, terus apa saja library frontend yang sudah diinstalkan? Jadi kalau misalnya di sini kita untuk library frontend-nya, kita sediakan routing dan Axios untuk library frontend-nya. Untuk frontend apa? Boleh pakai bootstrap. Sudah disediakan template, jadi kalian tinggal gunakan saja template-nya. Jadi tidak perlu desain-desain lagi. Apakah masih ada modul WordPress? Nah, untuk tahun ini kita coba implementasikan modul speedtest. Jadi untuk modul WordPress-nya kita ubah di modul speedtest-nya. Nah, apakah waktu modul speedtest akan muncul WordPress? Nah, itu silakan nanti tunggu ketika pelaksanaan lomba. Untuk pengajuan, nah untuk pertanyaan pengajuan software-nya kapan? Untuk para peserta dan pemimpin, apakah ada grupnya, Pak? Pak Badi? Ada. Oh, ada. Ada, Pak. Nah, jadi... Untuk pemimpin ada grupnya, Pak. Oke. Jadi kalau ada grupnya, nanti setelah technical meeting, silakan di-list mau software apa saja yang kalau misalnya ada mau tambahan. Kemudian untuk library-nya apa saja. Untuk PS Code-nya yang mau dituliskan. Nah, silakan di-list di grup. Kemudian kalau misalnya sudah, nah kita akan pilih kira-kira mana yang bisa ditambahkan. Kalau misalnya ada tambahan, nanti kita akan berikan infonya lagi kepada peserta dan pemimpin. Kira-kira software Sapa saja yang akan ditambahkan dan library apa saja yang bisa digunakan. Kemudian apakah boleh untuk SAM diganti dengan Laragon? Di sini kita hanya sediakan untuk PHP-nya kita gunakan SAM. Supaya sama. Jika laptop bawah sendiri, apakah software sudah terlihat di laptop tersebut atau tidak? Nah, jadi kan kita akan ada sehari sebelum lomba. Nah, di situ kita ada cek semua software. Jadi, kita bisa install ulang juga komputernya. Ya, Pak ya. Jadi, sebelum pelaksanaan lomba, komputer akan kita install ulang. Dan kita akan sesuaikan software sesuai dengan yang ada pada TM hari ini. Dan kalau misalnya tambahan, nanti ya sesuai dengan tambahannya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Disin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Ini terkait dengan itu tadi, Bapak. Penggunaan laptop yang dimungkikan untuk dibawa peserta. Apakah kita tidak sepakati bersama saja untuk misalkan hanya boleh memakai yang sudah disediakan wanitia. Karena biasanya kalau laptop yang dibawa itu kan juga mempengaruhi untuk kecepatan pekerjaan. Itu yang pertama. Meskipun ini berpengalaman beberapa sebelumnya, meskipun sudah di install atau apa kan ada sedikit celah-celah di dalam situ. Untuk menyisipkan kode yang mungkin dimasukkan di dalam laptop yang sudah dibawa. Jadi, kalau misalkan monggo nanti sepakati bersama. Kalau bisa sih untuk perangkat langsung disediakan oleh penyelenggara atau panitia. Sehingga kan nanti ada kesamaan antara peserta satu sama peserta yang lainnya. Jadi, seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Untuk masalah tadi, masalah komputer. Jadi, kalau misalnya untuk itu mungkin bisa dibicarakan lagi dengan panitia. Kalau misalnya dari juri sih inginnya ya sama semua. Jadi, kalau misalnya komputernya bisa digunakan semua ya pakai komputer yang disediakan. Cuman kalau misalnya kebijakan ini kan tergantung dari panitia seperti apa untuk masalah hardware. Jadi, mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan panitia untuk masalah hardware-nya. Intinya ya kita semuanya ya pasti ingin yang objektif. Jadi, kita juri pun menilai secara objektif. Dan kalau misalnya menggunakan komputer sendiri pun atau laptop sendiri pun itu ditinggal di lokasi. Dan tidak ada yang boleh masuk. Dan juga pasti diinstal ulang semuanya. Jadi, kalau misalnya ada kecurangan ya kemungkinan kita juga sudah minimalisir semua yang ada. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada Pak Eko atau Pak Galih mau ada tambahan? Kira-kira seperti apa? Mungkin Pak David saya mau menambahkan ya. Baik Pak. Ini pengalaman LKS tahun yang lalu itu memang disediakan oleh panitia. Namun demikian pada saat itu memang semua pendamping itu sepakat. Laptop sendiri atau PC sendiri. Tentunya memori RAM-nya dan lain sebagainya itu disepakati oleh teman-teman secara keseluruhan. Bersama pada saat teknik meeting itu Pak ya. Sehingga kalau misalnya laptopnya atau PC-nya itu diserah, paling akhir hampir satu ke panitia. Seperti yang dijelaskan Pak David tadi. Semuanya akan dalam kondisi kosong. Sehingga juga akan fair. Sehingga nanti saya juga informasi dari penjap lokasi itu. Jangan sampai nanti terjadi permasalahan dengan peralatan. Karena kondisi PC yang sudah agak tua tadi itu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman pendamping itu sepakat yang disediakan oleh panitia juga nggak ada masalah. Yang penting kan kalau misalnya Mbawa sendiri harus disepakati. Supaya nanti ya fair tadi itu semuanya. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Bayu ya, selaku penjap lokasi, mau menjelaskan. Monggo Pak Bayu. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak yang telah diberikan. Belumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, saya Bayu dari penjap lokasi pada lomba LKS bidang web teknologi. Untuk peralatan yang sudah kami persiapkan tentang spesifikasi komputer, yaitu pertama Core i7, memory 8GB, SSD 256GB, monitor 19 in, OS-nya memakai Windows 10 yang telah di-reinstall. Terus mouse dan keyboard dengan pemakaian harian siswa. Semuanya dalam kondisi baik, tapi untuk PC, mouse, keyboard adalah harian siswa Pak ya. Tetap kita nggak menyediakan baru. Terus terdapat dua ruang untuk web teknologi yang masing-masing berisi 25 user. Kayak gitu Pak. Jadi tetap bukan PC baru. Karena PC-PC tersebut sudah digunakan oleh siswa beberapa tahun. Kayak gitu. Menurut kami, jadi sangat disarankan. Kami tetap menyediakan Pak. Tapi disarankan untuk membawa peralatan sendiri yang di mana sudah paham tentang track record masing-masing komputernya sendiri. Jadi kan nggak ada error kerusakannya yang sudah disediakan. Kalau kita ya tetap itu. Tetap yang digunakan adalah PC yang dari siswa itu. Terima kasih Pak sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini monggok Bapak Ibu kalau mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Atau langsung ke Pak David yang mau menambahkan. Ini ada lagi pertanyaan yang dimaksud install ulang. Itu install ulang aplikasi atau install ulang sistem operasi? Ya semuanya di install ulang. Jadi harus bersih. Kemudian meja kursi apakah disediakan penitia? Ya itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Bayu katanya. Sudah disediakan semuanya. Tapi kalau misalnya mau sesuai dengan dibutuhkan silakan membawa sendiri. Mohon izin masuk Pak. Oh ya silakan. Ini tadi kita belum ada kesepakatan untuk membawa sendiri atau disediakan oleh Pak Nintia. Jadi kalau mendengar dari penanggung jawab CMKPG 5 Jember itu mengatakan bahwa sebenarnya sih sudah sudah oke karena sudah bisa sering dipakai oleh siswa. Kalau ini kan belum ada kesepakatan ya. Kita pakai yang sudah disediakan atau membawa laptop dari sekolah masing-masing. Mungkin ini perlu ada kesepakatan. Jadi tidak ada istilahnya nanti wah Singkono komenternya wah canggih sih dan sebagainya biar-biar biar nanti bisa sama gitu maksudnya. Makasih Pak. Oke. Kalau misalnya untuk masalah hardware tadi ya seperti tadi yang dibilang panitia kan sudah disediakan. kalau memang semua pembimbing itu setuju dengan komputer yang disediakan jadi tidak boleh membawa sendiri berarti kalau misalnya ada sesuatu masalah ketika pelaksanaan komputer berarti itu sudah apa namanya salah satu resiko mungkin. Mungkin apa ya untuk resikonya ya kalau misalnya terjadi sesuatu ya semoga tidak terjadi apa-apa. kalau misalnya mau disetuju seperti itu berarti apapun yang terjadi dengan komputer peserta makanya nanti di testing alat dipastikan sudah benar apa namanya untuk komputernya jadi kalau misalnya terjadi apa-apa ya kita soalnya karena ini pesertanya juga lumayan banyak Pak jadi karena pesertanya lumayan banyak terus berdasarkan pengalaman tahun kemarin jadi tahun kemarin itu pesertanya itu hanya 20 peserta ya Pak Eko ya untuk jumlah tahun kemarin ya sekitar 20 peserta ya sekitar 20 peserta itu kita tidak ada waktu tambahan pun pelaksanaan lancar itu kita menilai sampai jam 9 sampai jam 10 malam itu untuk penilaiannya jadi kalau misalnya ini kan sebenarnya maksud dari panitia adalah kalau misalnya mau bawa sendiri itu tujuannya supaya kalau tidak ada komputer yang berjalan tidak sesuai dengan ketika pelaksanaan lomba supaya tidak ada komputer yang rusak lah intinya seperti itu tapi kalau misalnya mungkin disetujui untuk komputer disedihan panitia yaudah berarti apapun yang terjadi ya seperti itu karena kita tidak akan ada tambahan waktu karena melihat jumlah peserta kemarin data terakhir dari panitia katanya ada sekitar 45 peserta ya Pak ya atau ada tambahan nah itu kan kalau misalnya kita harus ada tambahan waktu untuk perbaikan hardware itu pasti akan makan waktu lebih banyak lagi nah mungkin seperti itu sih mungkin untuk panitia dan para pembimbing monggo disepakati seperti apa untuk hardwarenya karena kalau misalnya kita bahas tentang hardware disini ya pasti akan panjang jadi kita disini akan membahas tentang teknis bagaimana pelaksanaan lombanya apa saja yang dikerjakan kemudian bagaimana modul-modul yang akan dikerjakan jadi kita akan lebih mengarah seperti itu dan software-software apa yang digunakan nah kalau misalnya untuk itu kan dikarenakan waktu juga masih ada sekitar beberapa minggu jadi pastikan komputernya apakah menggunakan dari panitia atau menggunakan dari di bawah sendiri ya nanti silakan dibahas dengan panitia pelaksana jadi kira-kira seperti itu ya Pak Pak David mungkin saran saja sebaiknya Pak David selesaikan yang kisi-kisi dulu biar teman-teman paham betul baru nanti kita ngebahas tentang hardware karena ini yang lebih-lebih penting dari semua itu hardware penting tapi kan terdiskusikan ya Pak makanya untuk hardware-nya kita mungkin dari pemimpin dan panitia mungkin bisa lebih lanjut setelah inilah jadi kita akan bahas tentang kisi-kisi apa yang akan kita kerjakan besok dan modulnya ada apa saja karena kalau misalnya bahas itu panjang sekali nanti oke ada lagi tambahan Pak Eko atau Pak Gali sebelum saya lanjut ya lanjut dulu aja Pak David oke baik oke selanjutnya setelah kita bahas tadi untuk spesifikasi hardware kemudian modul apa saja sekarang kita akan bahas kisi-kisi yang ditampilkan untuk peserta oke ini kisi-kisi yang akan di-share kepada semua peserta kita bisa lihat di sini nah pada kisi-kisi kali ini di sini akan ada beberapa modul yang akan kita kerjakan yang pertama adalah modul speedtest nah di mana modul speedtest ini akan membahas tentang bagaimana cara kita mengerjakan atau membuat beberapa plugin atau widget atau fitur yang bisa kita gunakan untuk aplikasi kita nah yang pertama contoh di modul speedtest ini kalian diminta untuk membuat messenger nah di sini kalian diminta untuk membuat dua desain app dengan ukuran 360x640 dimana screen pertama itu menampilkan dialog berisi avatar full name message preview kemudian di screen kedua akan menampilkan chat user dimana isinya avatar full name menu kemudian message text field kemudian send button jadi semua elemen harus ada nah jadi dari soal yang pertama yang A jadi kalian kerjakan buat desain dua desain screen untuk aplikasi dengan ukuran 360x640 dimana yang pertama untuk dialog yang kedua untuk chat nah untuk fitur yang diminta ada di dalamnya ini jadi kalian tinggal kerjakan aja jadi kalau dialognya kalian minta desain untuk avatar udah buat desain untuk avatar kemudian full name kemudian message preview nya itu yang A selesai kalian bisa buat itu aman kemudian ada soal B1 nah kalian diminta untuk buat animasi loading loading dengan CSS nah kalian diminta untuk membuat animasi loading atau CSS kemudian harus loop atau berulang nah jadi ini muter-muter ini muter kemudian mengecil kemudian membesar kemudian mengecil lagi kemudian ada 4 warnanya ada warna ini warna ini ini dan ini ada 4 warna ya kalian tinggal ikuti saja sesuai dengan permintaan soal kalau misalnya kalian bisa dapat lagi 1 poin nah kemudian ada soal lagi kalian diminta untuk membuat timer nah timer disini diminta untuk formatnya 3 digit dimana soalnya adalah detik kemudian centisecond lalu maksimalnya 99.59 nah ada tombol start kemudian ada stop kemudian ada tombol reset jadi disini ada timernya ketika kalian klik start ini timer jalan ketika stop dia akan berhenti kemudian reset dia balik lagi ke 0 nah kalian bisa kerjaan ini dapat poin lagi untuk mengerjakan modul sepitas ini lanjut ada soal C1 nah C1 ini kalian diminta untuk buat kotak berukuran 320 x 400 dengan menggunakan canvas jadi ketika kalian reload windowsnya atau window-nya kemudian akan ada spesifikasi ada memory-nya itu ya itu hardware ini software-nya dari aplikasi yang bisa pakai lagi apa oh ya ini belum disepakai mohon maaf Pak Abadi suaranya bocor oke boleh selanjutkan ya jadi untuk canvas disini kalian diminta untuk membuat kotak kemudian kotak tersebut ketika di reload akan ada lingkaran dari ujung kiri ke kanan nah ini kan must move from left to right continuously jadi gerak kiri ke kanan terus gerak lagi kiri ke kanan kiri kanan nah kalian bisa bikin seperti ini dapat poin lagi lalu ada transisi nah jadi kalian diminta ada foto kemudian fotonya sesuai dengan jumlah X dan Y nah fotonya tersebut akan ada akan pecah jadi sejumlah X dan Y contoh disini 5 sama 3 berarti 5 ke kanan dan 3 ke bawah nah ini bisa dapat poin lagi lalu ada kalender nah kalender disini kalian diminta dikasih nih kalian diminta untuk buat indeks PHP dari template HTML yang sudah diberikan kemudian ketika buka indeks PHP akan tampil tanggal sekarang dan bulan sekarang yaudah kalau misalnya kalian bisa buat contoh disini kan Februari kalau misalnya kita pelaksanaan lomba besok bulan Mei berarti disini tulisannya Mei kemudian tanggal pelaksanaan lombanya itu akan muncul menggunakan PHP nah kalian bisa dapat poin lagi jadi intinya diminta soal ketika modul speedtest kalian bisa kerjakan otomatis akan dapat poin kemudian diminta untuk XML to JSON converter jadi kalian diberikan file XML kemudian kalian bisa convert tersebut jadi JSON dengan menggunakan PHP nah kalian bisa mengerjakan ini poin lagi nah ini adalah contoh dari modul speedtest yang akan kalian kerjakan lalu disini ada modul client-side nah setelah modul speedtest ini ada modul client-side nah jadi pada kisih-kisih kali ini untuk modul client-side ini saya tampilkan soal tahun lalu jadi untuk belajar jadi untuk hari high soalnya pasti bukan ini jadi ini contohnya ketika modul client-side kalian diminta untuk buat game nah disini contoh namanya virus layer dengan HTML CSS dan JavaScript kemudian kalian diminta untuk membuat sesuai dengan resolusinya 960x600 kemudian deskripsinya kalian bikin menggunakan HTML dan CSS dan JavaScript tanpa menggunakan plugin dan disini gamenya harus berisi title terus ada 4 blok ada key button kemudian ada danger area dan seterusnya kalian bisa baca untuk soalnya kemudian disini kalian diminta untuk buat desain dalam bentuk PNG-nya nah seperti tadi dalam bentuk PNG berarti kalian tidak harus membuat desain dari sketch atau dari nol kalian bisa langsung ketika aplikasi selesai screenshot dapat PNG nah itu udah otomatis dapat screenshot gamenya jadi terserah peserta nanti cara pengerjaannya seperti apa intinya kita minta dalam bentuk PNG atau JPG selesai jadi tidak perlu buat desain dari awal harus kalian kirim PSD atau AI-nya kemudian kalian diminta untuk buat icon-nya ya intinya kalau ada icon dapat point lalu ada disini apabila kalian ukuran layarnya lebih besar dari tadi otomatis dia akan berada di tengah kemudian ada fungsinya contoh muncul Favicon nah ini muncul Favicon aja ini udah ada point penilaian jadi apapun yang ada di point penilaian ini pastikan kalian kerjakan aja jadi kalian pastikan yang ada di point penilaian meskipun aplikasi kalian tidak selesai kalau di point penilaian ada contoh disini hal simple aja kalian diminta untuk buat icon kemudian icon-nya dijadikan Favicon itu otomatis akan dapat point kemudian kalian bisa buat instruksi game nah itu otomatis dapat point kemudian bisa start game ada play button itu ada point nah itu dan seterusnya kalian bisa gunakan tombol DJFCK ini untuk menggerakan ya itu kalian bisa dapat point intinya dari semua point ini kalau misalnya kalian bisa kerjakan meskipun tidak maksimal itu otomatis akan dapat point kira-kira seperti itu ini contohnya game yang dikerjakan misalnya ada instruction kemudian masukin username ketika masukin username klik play otomatis akan muncul gamenya seperti ini ini playernya tadi username yang dimasukkan file ini adalah virus yang lewat score ini adalah point ketika virus dihancurkan kemudian time ini adalah waktu ketika berjalan nah ini apabila menekan pause dengan escape kan disini ada penilaian apabila dia menekan escape nah ini otomatis muncul pause pop up nah ini kalau misalnya bisa tampilannya contohnya seperti ini kemudian game over tampilannya seperti ini nah ini adalah contoh gamenya contoh modul game pada tahun sebelumnya ya pastinya tidak akan sama tapi gambarannya ya seperti itu untuk poin-poinnya untuk ketika pelaksanaan lomba kemudian untuk rest API rest API disini ya kalian pasti akan dapat modul API soalnya modul API doc dan modul medianya itu berupa Laravelnya itu sudah ada semua Laravelnya kemudian resource tadi database dan lain-lain itu sudah ada semua jadi kalian tinggal gunakan saja contohnya di soal ini jadi disini perkara COVID-19 jadi pemerintah meminta untuk kalian membuat aplikasi untuk registrasi vaksin nah disini contohnya nah intinya adalah para warga bisa melakukan registrasi vaksin secara langsung dengan aplikasi ini nah disini kalian hanya diminta untuk membuat aplikasi atau data yang di bagian warganya saja jadi hanya dari situ kemudian disini di restful API disini ada contoh apa yang harus diberikan contohnya disini contoh nih disini kalian diminta untuk membuat API login nah disini menggunakan ID card dan password setelah sukses token akan otomatis generate MD5 dari ID yang dimasukkan jadi ketika mengakses URL ini kan nanti sudah ada postman yang sudah diberikan environment yang bisa kalian gunakan nah disini ketika mengakses halamat ini untuk login otomatis akan ada metode post karena kita menggunakan login dan ID card number ini ID yang user loginnya kemudian ada password yang sesuai dengan database nya kalau sukses otomatis dia akan outputnya seperti ini dan otomatis generate token MD5 dari ID tadi ID number yang dimasukkan nah dimana token ini akan kita gunakan di API selanjutnya nah ini kalian bisa baca saja untuk apa saja yang ada disini nah gambaran soal nanti akan seperti ini kalian akan diberikan alamat kemudian kalian diberikan soal dan kalian akan diberikan contoh tampilan header kemudian tampilan body nanti isinya apa saja datanya itu akan diberikan semua jadi kalian tinggal mengerjakan sesuai permintaan soal dan ini akan terus lanjut sampai selesai nah ini ada registrasi kemudian sesuai permintaan soal nanti kalau soalnya ada minta apa ya kalian tinggal kerjakan saja intinya untuk masing-masing API ini juga ada poin penilaiannya juga lalu ini adalah IRD database yang diberikan ya nanti database nya juga udah ada IRD nya kalian tinggal gunakan lalu kita akan lanjut di modul terakhir atau modul front end nah modul front end ini adalah modul yang kalian kerjakan setelah modul API selesai jadi kalau misalnya modul API nya belum selesai ya pasti front end nya ini juga tidak akan jalan karena kita akan menggunakan data API dari modul sebelumnya nah disini kalian diminta untuk membuat hasil dari API yang sudah dibuat jadi menggunakan front end javascript library dimana di dalamnya akan ada react angular dan foo kalian tinggal pilih salah satu kemudian deskripsi project nya ya kalian diminta udah ada data JSON yang tadi lalu kalian buat tampilan ya udah intinya sesimpel itu udah ada tampilan ada database kalian tinggal buat tampilannya kemudian ini contoh halaman login dan lockout nah terus kemudian ini contoh halaman dashboard nya dan ini sudah ada template nya jadi nanti ketika hari high itu sudah ada template kalian tidak perlu buat design sama sekali untuk modul ini karena design pun juga tidak dinilai jadi kita nilai adalah fitur bagaimana cara user bisa mengakses sesuai dengan apa yang diminta oleh soal ini ada halaman dashboard kemudian ada halaman konsultasi nah ini silahkan kalian lihat kalian pelajari ya pasti untuk hari high temanya bukan ini tapi ya gambarannya seperti ini ini mungkin bisa dibaca lagi terus ketika request konsultasi akan muncul seperti apa ini tuh udah ada semua oke berikut untuk kisih-kisih nya mungkin bisa dibaca lebih lanjut dan sudah selesai dan ini adalah tadi requirement tadi kalau misalnya ada tambahan software nanti silahkan di list dan kita kalau misalnya kan kita akan lihat VS Code itu kan punya banyak extensi kan jadi ada extensi yang hanya highlight ada extensi yang snippet nah kalau yang extensi jenis seperti snippet kita tidak akan perbolehkan kira-kira seperti itu mungkin dari penjelasan kisih-kisih ini ada yang mau ditanyakan monggo bapak ibu kalau misalnya ada yang mau tanya atau peserta ada yang mau tanya atau mungkin ada masukan monggo bapak ibu yang mau bertanya monggo saya dari SMK2 Surabaya saya menyeroti tentang yang jadwal untuk yang tadi jadwal pengerjaan disitu tadi kan setelah modul 1 langsung modul kedua disitu tidak ada istirahat untuk peserta selama 15 menit atau 30 menit mungkin ke kamar mandi atau yang lainnya karena disitu kelihatannya kok langsung ya dari jam 7.30 sampai jam 12.30 full tanpa ada istirahatnya dari perpindahan modul 1 ke 2 mungkin bisa diperhatikan lagi kan karena kalau peserta kan kalau full gitu pasti lelahnya sampai sekali sampai jam 12.30 sampai full 12.30 tanpa istirahat tanpa ada jeda untuk kamar mandi atau yang lain-lain selamat baik oke bisa langsung saya jawab ya Pak ya jadi disini adalah jadwal ini kan sudah ada notes dimana jadwal pelaksanaan lomba bisa berubah sesuai dengan keadaan pelaksanaan lomba dan ini pelaksanaan ini adalah jadwal kita jadi ini kita bisa mundur atau bisa maju pastinya setelah modul 1 selesai kita akan ada jeda untuk modul kedua jadi kan kita pasti akan ada namanya briefing kan untuk pengerjaan modul kira-kira soal ini akan bahas apa kemudian bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan sebelum kita mengerjakan soal ya pasti kalau misalnya mau izin ya silahkan untuk keluar atau kalau misalnya ketika pelaksanaan ini mau ada snack sambil di di komputer peserta ya silahkan bisa digunakan dan kenapa kalau kita mengerjakan modul ini di pagi karena ketika siang karena melihat jumlah peserta yang lumayan banyak ini dari tahun sebelumnya Pak jadi pengalaman kemarin kita dengan jumlah peserta yang hanya 20 peserta kita itu nilai sampai jam 9 sampai jam 10 itu perharinya itu belum kita melakukan rekap nilai kemudian beberapa seperti berita acara yang akan kita berikan nah itu udah teknis lah intinya nah itu sangat memakan waktu dan ini kalau misalnya kita buat spare waktu yang agak panjang karena kita kan mulai juga lebih pagi supaya lebih enak untuk penilaiannya jadi supaya kita bisa selesai ya kalau bisa sebelum maghrib kita sudah selesai karena kan kita akan menilai langsung dari komputer peserta jadi tidak ada alasan ini gak jalan karena oh karena yang nilai bukan di komputer peserta nah ini kita langsung nilai di komputer peserta jadi kita akan langsung tanya peserta itu kira-kira mengerjakan atau tidak terus kita lihat langsung ya intinya seobjektif mungkin lah nah makanya itu kita semuanya di pagi hari untuk pengerjaan modulnya nah untuk masalah jeda seperti tadi yang dibahas ya pasti kita akan berikan jeda kita akan berikan istirahat sebentar kemudian kita akan ada briefing soal sebelumnya sebelum pengerjaan soal tersebut ya kira-kira seperti itu ya mungkin kita bisa selesai jam 1 atau selesai sebelum itu ya itu nanti sesuai dengan tentatif sesuai dengan keadaan ketika pelaksanaan lomba kita juga kan tidak tahu ketika nanti pelaksanaan tiba-tiba ada trouble apa ya kita ya tentatif aja lah untuk masalah jadwalnya tapi disini kita sudah menjatwalkan ya seperti ini gambarannya jadi kalau misal istirahat ya pasti diperbolehkan untuk istirahat kira-kira seperti itu ada lagi yang mau ditanyakan ya mohon maaf Pak saya mau tanya ya dari SMK Cermes ya mau tanya itu di modul speedtest itu kan ABCDE ya itu nanti filenya sendiri-sendiri apa langsung jadikan satu tempat gitu gimana oh ya atau A sendiri disimpan sendiri B1 sendiri atau gimana Pak oke jadi sebenarnya nanti ketika pelaksanaan lomba untuk masing-masing ini kalau dibutuhkan resource itu pasti kita sudah sediakan foldernya Bu jadi misalnya folder B1 ada resource yang disediakan modul B2 ada resource sediakan itu sudah ada foldernya jadi untuk pengumpulannya nanti itu nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika pelaksanaan lomba jadi tulis nama modulnya kemudian di dalamnya ada folder misalnya folder A kemudian folder B1 kemudian folder C1 dan folder C2 intinya di dalam folder speedtest tadi jadi nanti di folderisasi di dalam situ ya nanti untuk pengumpulannya kita juga akan lebih jelaskan ketika pelaksanaan lombanya kira-kira seperti itu jadi ini bukan satu file tapi ini banyak file nanti kita pindahkan ke satu-satu folder makanya modul speedtest ini kan sesuai dengan penjelasan tadi dimana modul ini mengerjakan tags-tags yang ada di dalam website jadi enggak enggak jadi satu kira-kira seperti itu ya terima kasih monggo kalau ada lagi yang mau ditanyakan izin bertanya Pak ya silahkan baik untuk yang speedtest itu untuk yang modul A itu cuman mockup aja ya berarti cuman nanti desain aja ya ya benar sekali oke kemudian untuk yang converter XML to JSON itu kita boleh pakai yang build-in function sama atau yang objek untuk XML JSON converter diminta di soal apa buat XML to JSON converter dengan PHP terserah PHP nya mau diapain intinya dengan PHP oke jadi kalau misalnya di soal dijelaskan untuk bikin seperti itu ya ikutin aja seperti itu oke ada lagi sama yang kalender itu nanti untuk apa namanya datanya itu template nya udah ada semua di index itu atau untuk tanggal 1 itu hari apa-hari apa itu kita tentukan sendiri Pak dari PHP nya yang kita buat nanti nah disini kalian diberikan template nah contoh ya untuk kalender ini kalian diberikan template seperti ini nah untuk Februari tanggalnya berapa terus ini berapa kan kalian diminta untuk buat PHP ini sesuai dengan tanggal sekarang berarti tanggalnya otomatis generate dari tanggal sekarang kan jadi tidak tidak dari template nah untuk tanggalnya berarti kalian buat sendiri tapi untuk template ini sudah disediakan jadi kita hanya sediakan HTML nya saja kira-kira seperti itu terima kasih kira-kira seperti itu dulu saja Pak oke mungkin ada lagi yang mau bertanya oke sudah cukup jelas mungkin Pak David garangkali perlu disepakati yang tadi masalah peralatan tadi itu ya jadi kalau misalnya peserta mau membawa sendiri itu tentunya spesifikasi hardware dan softwarenya akan harus disepakati mungkin dari spek yang sudah disampaikan Pak David tentunya akan boleh lebih supaya nanti kecepatannya juga sama kira-kira bagaimana Pak David Pak Abadi mungkin saya bisa bantu ya halo Pak Abadi oh ya Pak monggo Pak Eko oh ya ya terima kasih Mas David dan Pak Thomas mungkin teman-teman pembimbing dan mungkin juga ada siswa yang bergabung di sini LKS Jawa Timur ini yang sudah saya ikuti jadi juri yang dipercaya oleh provinsi ini sudah saya yang kelima jadi betul-betul mengalami evolusi dari evolusi yang luar biasa Pak Abadi dan Bapak-Bapak semua mungkin juga kita-kita tahu kemudian khusus tahun ini Pem Pemerintah Keputu Jawa Timur membangun kebijakan ada dua juri nasional yaitu Mas David dan Pak Thomas Mas David tahun lalu sudah ikut merasakan bagaimana aroma lombanya sekarang mungkin ini Pak Thomas yang mendatang baru bagaimana suasana atau temer lomba itu yang perlu kita ceritakan yang pertama menelanggapi terkait dengan peralatan Pak David dan Mas Thomas dan Pak Adagi semua pada LKS di Situarjo kira-kira 4-5 tahun yang lalu Tulung Agung dan Pasuruan tahun berikutnya itu semua peralatan disiapkan oleh panitia sehingga relatif betul-betul bagus tapi dengan jumlah peserta yang sekitar hanya 20-15 karena dulu masih ada acara Lomba Wilker kemudian Wilker mengirimkan wakilnya sehingga betul-betul menjadi sebuah kompetisi yang seru gitu lah kira-kira begitu ya karena sudah memakili masing-masing Wilker yang diberi dua atau dua gitu ya nah ketika Lomba yang terakhir kemarin Surabaya Pak Abadi itu panitia tidak menyiapkan alat tidak menjauhan komputer atau laptop jadi peserta boleh membawa yang itu pun jumlah pesertanya sekitar 20 yang tadi sudah Pak David ceritakan kita sampai malam dan yang lain-lain memang kalau dari sisi juri pasti lebih senang ketika peralatannya itu disiapkan oleh panitia sehingga ada standarisasi jadi ibaratnya ada yang pakai engine-nya yang E7 atau E3 itu sudah tidak ada komplain di situ karena sama-sama tetapi karena tahun ini juga lumayan banyak 45 mungkinkah SMK BGRI 5 jember itu menyiapkan sebanyak 45 komputer yang dengan spek yang sama ini juga sama-sama harus kita bantu gitu kira-kira ya kita pikirkan karena ya dari sisi SMK 5 jember juga juga pasti krepetan ya dengan menyiapkan sebanyak 45 komputer yang sama seperti itu sehingga memang harus kita tanya solusi yang terbaik seperti apa gitu ya tadi Mas Bayu kalau tidak salah ya betul ya Mas Bayu menyampaikan sebagai panitia lokal di jember itu SMK bagian jember itu mampu menyiapkan sebanyak peserta tetapi dengan catatan bahwa visinya ini sudah dipakai keseharian untuk praktek di sekolah ini juga menjadi catatan kita bersama kita betul-betul harus sama-sama harus mencari solusi yang terbaik karena yang kita lakukan ini adalah untuk mencari terbaik terbaik wakil Jawa Timur jadi kita tidak boleh apa ya pokoknya menang tetapi dengan cara yang tidak baik itu pasti tidak akan berbicara banyak di level nasional ini yang harus kita pikirkan kalau memang kita sepakati boleh membawa peralatan tetapi betul-betul yang paling tidak ada standar justru kalau saya bukan minimal maksimal yang harus disetakati bersama karena takutnya itu yang satunya pakai E3 yang satunya E7 yang generas sekian pasti pengolahan datanya atau apapun itu pasti lebih cepat walaupun yang disampaikan oleh Pak Mas David tadi itu dari kisi-kisi loba itu sebenarnya tidak menutup spek yang sangat tinggi juga dari sisi pengolahan ininya karena seperti yang saya cakapkan di awal tadi itu evolusinya sudah berubah banyak dulu ketika di situ itu masih ada grafik yang disitu mungkin menuntut komputer yang tinggi karena ada desain grafis yang dinilai disitu biasanya di modul A dulunya kan begitu nah sekarang kan digantikan di speed test yang modul A tadi yang sebenarnya tidak menuntut spek komputer yang demikian tinggi karena tadi Pak David sudah sampaikan ini ITRI sudah cukup gitu ya Mas David dari sisi pengolahan itu jadi teman-teman jangan terjebak di situ coba pahami kisi-kisi ini ada Pak Thomas yang memang juri nasional dan Mas David juga yang nasional ini kita coba lebih fokuskan ke kisi-kisi tadi itu yang ini sangat berubah jauh dan ini pun di Surabaya tidak kita lakukan di Surabaya modul sepita tidak ada seingat saya begitu ya Mas David kita ganti dengan yang yang masih ala Jawa Timur kemarin ini betul-betul sudah diadopsi secara nasional nasional diadopsi dari what's here jadi ini juga sekaligus speed test kita untuk SMK apakah yang disampaikan selama ini di sekolah itu mampu menjawab tantangan ini dan saya sadar bahwa kebijakan ini tidak ada wilker ini sudah kebijakan yang tidak boleh kita tolak lagi dan kita hadir disini ada 72 orang sekarang bahkan ada 45 besok itu yang hadir ini betul-betul kalau saya boleh nulih nulih ya lebih nulih yang model wilker nah jangan sampai kita terjebak terkait dengan itu tetapi tidak memahami kisi-kisi mohon maaf nanti ada peserta dari pengalaman yang saya sudah berjalan selama lima kali ini ada peserta yang jadi penonton juga ada karena mungkin tidak bisa mengikuti dari kisi-kisi itu jadi penonton yang lain dia bekerja apalagi waktu itu dengan wilker yang ketat sudah ada peserta yang menjadi penonton apalagi dengan 45 ini nanti nah tolong biar ini kompetisinya betul-betul kualitas dan seru mungkin teman-teman pendamping pahami pasti ada waktu menurut saya sekitar waktu 20 hari dari sekarang untuk menyiapkan dengan Google dan YouTube yang sedemikian terbuka saya pikir teman-teman bisa berkompetisi disitu untuk lebih menggerisalkan dari kisi kita jadi saran saya ini mungkin tadi disepakati oleh panitia lokal terutama di Mas Bayu dan Bapak-Bapak Pendamping terkait dengan alat apakah batasannya maksimal saja maksimal yang digunakan disitu jadi opsinya Pak Abadi bisa saja kalau memang panitianya sambut betul-betul menyediakan dan pasti tidak ada masalah nanti atau tadi ada ide boleh nanti ada cadangan tapi cadangan dibawa oleh siapa oleh masing-masing peserta itu juga alat-alat baik tapi mungkin kalau lebih baik lagi mungkin malah disediain ini UPS lah Pak ketika ada mati dan sebagainya nanti mungkin stabil itu mungkin malah kalau bisa disediakan oleh panitia masing-masing lebih bagus sehingga datanya biar aman jika terkendala listrik dan yang lain-lain jadi saran saya kita cari solusi yang terbaik kalau kita paksakan dengan 45 komputer yang sama apakah mampu kira-kira itu itu Pak pandangan saya dari tim juri mungkin Pak Thomas ada yang mau ditambahkan silahkan makasih Pak Eko ya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu jadi coba difokuskan ke teknikal soal lebih ke teknikal soal daripada ke teknikal hardware-nya karena ya pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya kira-kira seperti yang tadi Pak Eko sudah ceritakan gitu kalau dari panitia kalau dari juri memang kami lebih 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 suka yang hardware-nya sama semua gitu jadi secara speed kalau memang komputernya lambat berarti semua peserta komputernya akan lambat kalau semua komputer akan cepat semua akan cepat gitu tapi semua fair gitu komputernya sama semua gitu tapi kembali lagi ke tadi ya jumlah peserta ada 45 bagaimana dengan panitia bisa menyiapkan 45 PC yang ready untuk lomba gitu mungkin kalau dari panitia ada tambahan mungkin Mas Bayu coba Mas Bayu yang nggak dipanit ya kebetulan saya pernah berkunjung ke SMK 5 PGR ya konggol mas untuk bisa memberi apa ini jatah yang lebih real gitu ya Pak terima kasih atas waktunya sebelumnya perlu diketahui juga SMK PGR 5 selain di web teknologi juga mendapat pencap lokasi di AI juga Pak makanya itu kenapa PC-nya kok terbagi kayak gitu makanya itu untuk yang dipakai pun kita nggak asal comot yang kan Pak tapi yang menentukan dengan kondisi terbaik juga yang paling baik tapi tidak menutup kemungkinan kan bakal ada PC-PC yang soalnya pemakaiannya juga pemakaian harian dari siswa yang notabene siswa juga yang pemakaiannya juga kayak gitu bukan pemakaian guru kayak gitu terima kasih mungkin itu menjadi faktor yang ditentukan oleh peserta juga kayak gitu kalau kita sendiri pasti menyediakan yang terbaik soalnya kan ini juga menyangkut nama baik sekolah kita kayak gitu terima kasih Mas Bayu ya Pak tadi ada ide kalau mungkin mouse sama keyboard itu kalau mungkin ada peserta ya karena mungkin terbiasa dengan mouse keyboardnya mungkin bisa kita izinkan ya Mas David ya terkait dengan yang mereka dia pakai sendiri karena itu kadang-kadang kan terkait dengan ini ya kebiasaan itu mungkin bisa kita izinkan ya kalau untuk masalah apa mouse sama keyboard keyboard selama gak ada memorinya mouse dan keyboard boleh bawa sendiri sih kalau misalkan mechanical kayak gitu diperbolehkan atau enggak Pak soalnya kan bakal ada noise di situ kan biasanya atau mengganggu atau enggak harusnya enggak sih yang penting gak ada memory aja kalau bisa wired pakai kabel berkabel Pak ya ya berkabel tidak memory sama itu Pak mungkin yang perlu didiskusikan tentang kebutuhan instalasi kebutuhan software yang secara lengkap karena kan kalau misalkan ada jumlah 45 tuh yang menginstalkan panitia kan butuh waktu Pak berarti Pak gimana Pak mungkin ada solusi di situ ini berarti komputer dari yang disediakan panitia ya untuk atau mungkin dibuatkan kayak dasarnya dulu misalkan VS Code nanti kan dalam VS Code tentang extension kan beda-beda setiap pesertanya Pak kita kan juga sulitan kalau 45 perserta dengan extension yang berbeda-beda juga nanti jadi tadi saya udah siapin Excel spreadsheet untuk teman-teman peserta nanti bisa isi di situ extensionnya apa jadi yang di install basic IDE-nya aja misalnya VS Code atau nanti sublime gitu nanti extensionnya mereka bisa peserta bisa list di spreadsheet itu nanti kita cek dulu ya tim juri akan cek ini yang tadi itu ya apakah dia untuknya snippet atau mungkin bantu warna aja atau complete gitu nanti yang plugin yang boleh kita jadiin satu holder nanti peserta bisa install dia mau pakai yang mana jadi semua peserta akan mendapatkan installer plugin yang sama jadi terserah mereka nanti mau install plugin yang mana aja mungkin gitu Pak ya Pak berarti dari penjab lokasi hanya menyiapkan masternya aja Pak ya iya misalkan VS Code-nya aja nanti secara default-nya mereka yang menginstall kayak komposer dan lain-lain mungkin kebutuhannya beda atau smpp-nya atau pakai yang lain kayak gitu oh kalau smpp itu kan harusnya udah install ya Pak oh gitu berarti smpp untuk yang panitia Pak ya iya ya terima kasih saya sedikit menambahkan Pak Bayu untuk panitia jadi untuk software seperti yang ada di list tadi yang di powerpoint yang saya share iya sebentar saya share kembali oke nah untuk spesifikasi software semua yang ada di sini boleh di install kan semua Pak jadi untuk yang tadi yang dimaksud Pak Galih untuk dimasukkan dalam folder kan VS Code kan akan ada tadi ekstensi tambahan nah nanti ekstensi tambahan tersebut yang kita masukkan ke dalam folder di komputer masing-masing peserta dan peserta yang install sendiri untuk extensionnya Pak jadi kalau untuk yang lain sudah fix ini sudah pasti di installkan semua install di satu komputer Pak ya di setiap komputernya oke jadi seperti composer kemudian postman itu di installkan jadi entah digunakan atau tidak oleh peserta semua yang disediakan di sini itu sudah kita installkan di komputer peserta yang peserta installkan hanya plugin tambahan saja oh iya Pak siap kira-kira seperti itu Pak ya mungkin ada tambahan lagi untuk TM kali ini monggo 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 ataukah sudah disepakati tentang pembawa alat atau gimana yang tadi kan belum jelas Pak kalau saya biar kita sama-sama enak dan nyaman fair kalau memang SMK BGLU 5 sumber sudah menyiapkan 45 PC sebaiknya menggunakan itu lebih baik itu jauh lebih apa ya hal-hal yang nanti ada hal-hal yang kurang baik akan terhindari dan kita sudah pastikan kita sendiri dari Pak Pak Bayu sebagai penjab lokal itu sudah menyiapkan sebaik-baiknya tapi yang mungkin yang tadi yang perlu diperbolehkan salah satunya boleh membawa MOS sama keyboard tetapi yang menggunakan kabel jangan menggunakan yang wireless itu mungkin kesepakatan-kesepakatan yang harus kita sepakati bersama jadi sekali lagi jangan terfokus pada hardware kita coba lihat masih ada waktu untuk memahami kisi-kisi tadi dengan biar anak-anak sekali lagi saya bukan mengecilkan arti perjuangan bapak dan ibu guru pendating karena ini kan sudah di level provinsi jadi persiapan sebaik-baiknya biar seru pertandingannya karena pengalaman tahun lalu dengan konsep Wilker saja ada beberapa peserta yang jadi penonton ini bukan masalah apa-apa tapi ini coba biar-biar ini menjadi waktu Jawa Timur yang bagus masih ada waktu menurut saya menurut saya ada waktu untuk bersama-sama berkompetisi dan semua plug-in atau semua ilmu itu sudah ada di YouTube sama Google tergantung bapak dan ibu sebagai pendating ataupun sekaligus pelati ini gimana mengajari siswa-siswinya itu menjadi siap pertanding itu yang penting terus satu lagi pesan mungkin ketika kita lomba pasti kita sampaikan bahwa ikuti aturan main yang betul yang yang teliti kadang-kadang siswa kita atau peserta itu terlampau fokus dengan suatu materi padahal ada materi yang lain yang sebenarnya gampang yang harus dapat poin tetapi yang model measurement ada yang adjustment yang measurement itu kan ada atau tidak digital selalu dan nol kalau nggak ada ya sudah nol kalau ada kan nggak perlu ada itu harus istimewa itu juga mungkin perlu menjadi sebuah catatan yang baik buat teman-teman pendamping atau pembimbing terkait dengan penilaiannya seperti apa dan saya pikir dengan penilaian model yang measurement itu jauh lebih betul-betul fair yang adjustment pun juga terukur bukan tidak terukur ada ukur-ukuran yang membuat variasi penilaian itu pasti kita ingin bahwa yang menang memang yang terbaik bukan karena ada pesanan sponsor atau hal-hal yang tidak kita inginkan karena Provinsi Jawa Timur juga menghadirkan dua juri nasional maunya itu biar di level nasional ya menjadi the best lah kan begitu kira-kira nah pengalaman tahun ini pahalan pertama ada juri dua nasional bahkan tahun depan mungkin bisa juri nasional semua yang hadir di Jawa Timur sehingga ini menjadi sebuah catatan dan menurut saya mungkin karena saya ini di saya yang pekerjaan sehari mengajar guru mungkin perubahan-perubahan yang di kurikulum merdeka itu materi-materi yang sekarang diajarkan di web teknologi ini bisa langsung diimbutkan dalam kurikulum merdeka karena menurut saya ketika di kelas 11 sama 12 bapak merdeka mengajarkan apapun sebenarnya gak ada batasan apapun hanya mungkin yang dikontrol ke pemerintah itu kelas 10 saja yang ada pemograman struktur atau BBU ketika kelas 9-12 bapak mau menggunakan teknologi apapun gak ada masalah nah track di LKS ini bisa digunakan sehingga nanti pasti menjadi lebih baik lagi dan yang disusun oleh mas Datis Pak Thomas ini sudah levelnya word skin jadi betul-betul sudah new teknologi kira-kira begitu Pak ini Pak Abadi mungkin motivasi ke teman-teman dan kalau saya boleh memberi sebuah sumo bahwa SMK PG5 Jember sebagai palitian lokal sudah sanggup menyediakan 45 45 itu perlu kita apresiasi dan luar biasa ini Pak 45 itu tidak sedikit hanya apresiasi dan nanti sehingga teman-teman lebih memikirkan ke kontennya tidak lagi masalah ke hardware tapi tetap teman-teman boleh membawa laptop itu kira-kira ya untuk berlatih dan sebagainya itu mungkin kalau diperlukan saya lebih lebih ke ini membawa mungkin apa UPS kalau memang ada sehingga memang nanti bisa diinsertkan di masing-masing sehingga ketika ada kendala alam kita tidak tahu tiba-tiba di padam dan macam-macam paling tidak datanya masih bisa terselamatkan untuk sementara waktu kira-kira itu Pak jadi sekali lagi ini pumpung ada Pak David sama Mas Thomas silahkan teman-teman di di perdamping mengkritisi melihat kisi-kisi tadi itu yang tentunya kisih-kisihnya sudah di-uploadkan Pak apa dia sudah oke silahkan mungkin lebih dipertajam di mana yang kurang jelas silahkan diperpanjakan dan mungkin ada yang oh saya belum pernah ini coba mumpung ada Mas David sama Mas Hafikir bisa dikomunikasikan dengan baik biar nanti kalau saya lebih senang pertandingannya seru Pak karena kita memencari waktu Jawa Timur yang terbaik itu Pak terima kasih Pak Eko silahkan Bapak Ibu atau mungkin dari Pak David atau Pak Thomas mau menambahkan sambil menunggu barangkali ada yang ditanyakan jadi kita sepakati aja Bapak Ibu jadi PC yang dipakai adalah PC yang disiapkan oleh Panitia kemudian kalau misalnya mau bawa UPS silahkan dibawa diserahkan Hamin 1 Panitia supaya bisa menjamin barangkali ada kejadian alam yang tidak kita inginkan kemudian yang boleh dibawa seperti yang sudah disampaikan tadi hanya keyboard sama mouse yang pakai kabel kemudian nanti perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa Bapak-Bapak nanti check-in nanti dia atas tanggal 22 sehingga nanti barangkali ada penjelasan awal barangkali seperti itu Pak David atau Pak Eko atau Pak Thomas sehingga semacam bukan teknik meeting cuma ada briefing di awal sebelum kegiatan lomba di tanggal 23 kira-kira seperti itu Pak David baik Pak oke Pak kalau misalnya sudah disepakati untuk alatnya tadi jadi mungkin dari saya cukup sekian Pak untuk pembahasan kisi-kisi terus pelaksaan lomba dan lain-lain jadi untuk yang ketinggalan nanti kita bisa share Pak PPT-nya ke peserta jadi nanti setelah ini saya share PPT-nya mungkin bisa dibaca lagi ya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa ditanyakan langsung ke panitia dan nanti akan kita cari solusinya kalau misalnya ada sesuatu yang masih belum sesuai ya mungkin kira-kira cukup sih Pak dari saya untuk pembahasan kisi-kisi kali ini mungkin saya akhiri sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak David Pak Eko Pak Thomas Galih yang sudah berkenan mengikuti teknik meeting bisa selesai dan Bapak Ibu semuanya pendamping terima kasih nanti kita ketemu lagi pada tanggal 22 di SMK PGRI 5 Jember terima kasih kami selaku penanggungjaplomba kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati